Anakku dan masa depan, maka yang terlintas segera adalah warisan, berapa banyak yang bisa kutinggalkan. Kebodohan dalam kehidupan seringkali mewarnai banyak pikiran kita. Berpikir warisan adalah menjadi hal yang penting bagi anak menyongsong masa depan. Dan warisan itu bernama harta benda kekayaan yang tak terbilang. Cukup untuk tujuh turunan, itu istilah yang suka kita kenang. Padahal harta tak selalu bisa menjadi masa depan, bahkan jadi malah petaka. Karena bisa jadi sumber keributan, kancuran, persaudaraan. Harta tak selalu menyenangkan. Karena bisa jadi, ia sangat mengecewakan. Anakku dan masa depan seharusnya yang kupikirkan adalah bagaimana memberikan dia warisan-warisan yang memang dibutuhkan. Di samping iman yang penting tentunya pengetahuan. Mental dan moral yang bagus yang harus dipunyai olehnya. Maka ia akan memiliki masa depan. Karena uang bisa dicari. Harta benda bisa dikumpulkan. Semuanya hanya membutuhkan keringat dari orang yang punya iman, yang punya pengetahuan. Yang bermoral baik dan bermental kuat. Karena itu wariskanlah kepada anak-anak kebijakan demi kebijakan. Tapi jangan lupa menitipkan kata-kata indah untuk anak-anak yang tersingkir, yang tidak ada di dalam rumah. Anak-anak yang tak beruntung, yang tak mengenal kata. Bantulah mereka, supaya mereka juga menerima warisan yang sama. Sehingga satu waktu mereka bisa mandiri dan berdiri dan berkata, Terima kasih untuk kata yang kau kirimkan. Karena itu membuat aku sekarang mengerti, apa itu dunia dan kehidupan. Kirimkanlah kepada mereka kata, dalam susunan huruf yang indah. Dan ajarkan kepada mereka bagaimana cara mengerti dan memahaminya. Ya, taman bacaan seringkali menjadi warisan yang tak terpikirkan. Di mana orang bersendagurau, bergaul dengan pengetahuan. Mempunyai masa depan. Anakku dan masa depan, jangan lupakan anak yang lainnya. Semoga Anda dan saya menjadi orang tua yang bijak. Yang mengisi hidup dan mengakhirinya dengan cara yang bijak. Sehingga ada catatan sejarah, Anda memang luar biasa. Bersama saya, Bikman Sirain.